Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia berupa sandang. Jika sobat sering mencuci baju atau merawat baju sendiri, ada baiknya sobat memperhatikan bagaimana cara sobat mencuci, cara sobat menjemur, agar baju tidak cepat pudar dan melar. Biasanya anak kosnih yang suka sembarangan nyucinya, hehehehe. Tentu akan mengasyikan bukan, jika baju sobat selalu terlihat baru. Namun ada juga beberapa kain yang memang cepat luntur, dikarenakan pewarna pakaian yang murahan dan tidak berkualitas. Di sini saya akan sedikit memberi informasi agar baju sobat selalu terlihat baru. Berikut tipsnya. Cara membuat pakaian selalu terlihat baru. 1. Jangan terlalu sering dicuci jika baju bersih hanya dipakai selama 2 pukul 3 jam dan tak terkena kotoran atau keringat, tak usah langsung dicuci. Gantung dan angin-anginkan saja. Karena proses pencucian dan pengeringan bisa mempengaruhi kualitas bahan pakaian. 2. Rendam dengan air cuka natural, sebelum mencuci baju, rendam selama 10-15 menit di dalam bak berisi air yang sudah dicampur 2 sendok makan cuka. Ini berfungsi untuk menahan warna agar tak mudah luntur. 3. Memisahkan cucian Memisahkan cucian ke dalam 4 tipe, pakaian berwarna putih, pakaian berwarna gelap, hitam, biru tua, coklat tua, pakaian berwarna cerah, pink, merah, kuning, dan warna-warna pelangi lainnya. 4. Pakaian lembut, yang harus dicuci dengan tangan seperti pakaian dalam, lingerie sutra, bikini, dan sebagainya. 4. Gunakan MSGU untuk menghilangkan noda-noda darah, minyak, minuman, dan makanan seringkali sulit dihilangkan dari pakaian. Trik untuk menghapusnya adalah dengan merendam pakaian di dalam air yang sudah dibubuhi 1 sendok teh MSG alias vetsin. Setelah itu, cucilah seperti biasa. 5. Jangan sering menggunakan mesin pengering Meski memudahkan bagi kita, ada baiknya sesekali tinggalkan mesin pengering. Bahan pakaian yang dikeringkan secara alami akan lebih tahan lama dibanding yang selalu dimasukkan ke mesin pengering. 6. Cara menjemur yang baik Biasanya hari cerah kita langsung menjemur pakaian langsung diterik matahari yang panas. Sebenarnya hal itu juga cepat membuat warna pakaian cepat pudar karena matahari yang baik itu dari pukul jam 7. 10.00 Misal di atas jam itu maka matahari kurang bagus untuk digunakan menjemur. Alangkah baiknya jika jam itu kita jemur di tempat yang teduh dari terik matahari. Nah itu tadi sedikit informasi sederhana dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi sobat semua. Terima kasih atas kunjungan sobat.